Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di bilik masak dan makanan di video kali ini kita akan membuat olahan daging sapi yang kita olah adalah hatinya jadi ini adalah olahan hati daging sapi oke jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah memotong dadu atau memotong kotak hati daging sapinya atau hati sapinya olahan ini cocok untuk teman-teman semua yang suka dengan masakan yang kaya bumbu dan rempah jadi hati daging sapinya ini akan kita olah dengan berbagai macam rempah dan bumbu yang akan kita gunakan jadi ini selera ya ada yang suka hati daging sapi ada juga yang tidak ini yang suka boleh diolah seperti ini dicoba kalau menurut saya ini rasanya medok ya apa kuat strong jadi yang suka rasa-rasa seperti itu ini cocok sekali olahan ini bisa teman-teman coba yang perlu disiapkan adalah bawang putih kemudian bawang merah selanjutnya kemiri kemudian jahe kunyit cabai besar cabai merah besar ketumbar lada bubuk ini setengah sendok makan atau nanti sesuai dengan kebutuhannya ini serai yang digeprek kemudian lengkuas kemudian bumbunya ada garam gula pasir kaldu bubuk dan kecap manis oke selanjutnya kita potong bawang putih bawang merah ini dipotong kasar saja karena ini nanti kita mau blender ya kita mau blender halus bawang putih bawang merah kemiri kemudian kunyit jahe bahan ini akan kita blender sampai halus setelah bumbunya halus kita tumis terlebih dahulu kita panaskan wajan masukkan minyak secukupnya kemudian kita tumis bahan yang tadi kita blender ini tadi saya tambahkan air makanya kita tumis ya sampai wanginya tercium wanginya harum kemudian kita masukkan lengkuas serai kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata oke selanjutnya kita masukkan daging diaduk campur merata kemudian masukkan air air ini untuk memasak dagingnya ya supaya meresap masuk bumbu-bumbunya kemudian masukkan ketumbar kemudian lada bubuk selanjutnya garam gula kaldu bubuk dan kecap manis oke sekali lagi kalau masak-masak begini disesuaikan ya bumbunya atau bahannya disesuaikan bahan dengan bumbu dan jangan lupa dicicipi supaya kita tahu rasa yang mau kita capai masukkan selanjutnya cabai merah besar yang sudah kita potong serong lalu kita tutup dan tunggu sampai dagingnya matang oke kalau dagingnya sudah meresap apa sudah meresap bumbunya ya semua masuk ke dalam daging ini kita tunggu saja sampai matang setelah itu matang siap kita sajikan mudah ya bahannya dan ini rasanya enak untuk teman-teman semua selamat mencoba terima kasih assalamualaikum warahmatullahi